Hai guys Kali ini saya mau tunjukkan Cara bikin coklat spiral Jadi bagi pemula Sangat Membangun cara saya ini Siapa tau bingungkan Bagaimana cara bikinnya Yang coklat spiral maksud saya Yang seperti ini guys Tara Bagi pemula Yang belum nyoba Silahkan dicoba Tapi ikutin dulu cara saya Seperti apa saya bikin Seperti ini guys Yang coklat seperti ini Ini ya Saya mau kasih tau caranya bagaimana Pertama-tama yang kita sediakan Seperti ini Seperti sini Kemarin banyak orang nanya Itu namanya plastik apa Kalau misalnya mau datang Mau cari ke pasar Atau ke toko peralatan Kue Namanya ini plastik Mika Coba aja tanya di toko-toko Kue yang terdekat Tanya aja Ada gak yang plastik Mika Jadi pertama-tama Kita mau potong Kertas Kertas ini dulu Ini yang alas saya guys Yang persis saya Kita mau potong Kertasnya dulu Potong Kita bagi dua Baru kita bagi Empat Bagi empat Setelah bagi empat Bagi empat Bagi empat Jadinya Ini cara saya Cara saya yang saya kasih tunjuk gini Cara yang sederhana Cepat dan Hasilnya pun bagus Nah Ini guys Sebelumnya saya udah menyediakan coklatnya Saya mau kasih tau ya Coklatnya itu Kalau mau cetak Coklat spiral ya guys Yang Jangan cair Ingat guys Kalau mau bikinnya Coklatnya jangan cair Jangan cair kali Jangan encer kali Jadi Supaya coklatnya itu Bisa terbentuk Bulat Bisa jadi Bisa jadi Spiral Itu caranya Kalau misalnya udah dicairkan Coklatnya Coklat putihnya Diiniin dulu Didiamin dulu Ditumbu dingin dulu Nah setelah dingin nanti Itu kan agak Udah mulai keras itu Nah setelah udah mulai keras Baru diaduk-aduk Dikucuk Di dalam ini Di dalam kantong speed Setelah itu Baru dibentuk Sesuai keinginan Sesuai Selera Caranya gini Seperti ini Ini kan Spiral Kita genting ujungnya dulu ya Jadi ingat guys Tadi Kantong speed saya udah pecah Udah bocor Jadi pastikan kantong speed kalian itu Yang kuat Yang kokoh Supaya gak keluar itu Coklatnya itu Seperti saya tadi Itu kan bocor itu Ini guys Saya dekatkan ya Biar jelas Biar Biar teman-teman Pada tahu Cara bikin coklat spiral Ini Nanti kalau misalnya Udah selesai Kita bikin seperti ini Baru kita Diamin di dalam pendingin guys Kayak di kulkas Agar dia keras Ini ya Jadi siapa aja Yang baru pemula Mau coba bikin coklat spiral Atau selama ini Banyak yang tidak tahu Caranya seperti apa Kan kadang itu Kita lihat di atas kue-kue orang Itu Kita bingung Mau dari mana itu Kok bisa seperti itu Kok jadi Kayak Kriwil gitu Padahal mudah sebenarnya Kalau misalnya kita udah tahu caranya Nah caranya seperti ini guys Seperti ini Setelah itu Nah gini guys Gini Saya pakai ini Saya taruh sini Ini guys Ini cara yang gampang ya Ini cara yang mudah Yang saya kasih tahu ini Cara saya ini Bagi pemula Siapa yang mau mencoba Bisa Yang penting diperhatikan cara saya Kita bikin lagi ya Kita coba lagi ya Diperhatikan ya Guys Dan selanjutnya guys Cara yang seperti ini Ini biasanya sih Kalau misalnya ada orang yang mau pakai yang Cara ini Ini Warnanya Warna coklat biasanya Coklat yang warna coklat Ini saya kasih tahu caranya aja guys Biar Pada tahu semuanya Cara Gini ya Jadi Kalau misalnya mau cetak coklat yang seperti ini guys Pastikan coklat kalian dulu di rumah Itu Yang kalian sediakan Jangan terlalu encer Sudah encer Sudah cair Ditunggu Tunggu dingin dulu Biar bisa kita bentuk Sesuai selera Sesuai keinginan Sesuai contoh Ini ya guys ya Siapa saja yang melihat video ini Diperhatikan caranya ini guys Ini sangat bermanfaat Karena biasanya Tidak semua orang Memberitahu bagaimana cara Membentuk coklat-coklat itu Di dapur Nah Karena banyak juga Penghias kue Yang baru Yang baru pemula Itu makanya Saya kasih tahu caranya Seperti ini guys Supaya bisa mengerti Supaya bisa mengerti Begini Setelah itu Kita bentuk Kita bentuk guys Caranya gini Biar lebih jelas Caranya didirikan Seperti ini ya guys Banyak pemula Banyak pemula yang masih belum mengerti Belum paham Mengenai cara Membentuk coklat Spiral Nah ini Ini caranya Kita tinggal Mendiamkannya Di dalam Pendingin Kita tunggu Berapa menit Sekitar 5 menit Ya Caranya seperti ini Hasilnya seperti ini Ini Kita tinggal Diamkan di dalam Pendingin Sebentar ya Kita udah diamkan Coklatnya Kita tunggu Sekitar 5 menit Atau Lebih dari 5 menit Setelah 5 menit Atau lebih dari 5 menit Kita udah keluarkan Dari Pendingin Baru kita lepas Dari Plastik Mika nya guys ya Ini akan Kalau misalnya Udah teras itu Ini masih belum nih Masih belum keras Coba nih ya Jadi Kalau dia masih belum Sempurna Kerasnya guys Nggak lepas Sedangkan Kalau udah Sempurna Sebenarnya Dia nggak lengket Dia nggak seperti ini Berarti Sekitar 10 menit lah Didiamkan di dalam Pendingin ya Baru bisa sempurna Bisa keluar Lepas dari Peningnya Dari Plastik Mika nya Sedangkan ini Ini juga Ini Ini udah bagus nih Ini tinggal Digunakan Di atas kue Ini guys Ini Inilah Cara saya Bikin Coklat Spiral Jadi Siapa aja Siapapun Yang baru Pemula Yang bikin Yang mau mencoba Bikin Coklat Spiral Cara Seperti ini Guys Coklat Sampai jumpa